Diceritakan oleh Abu Qatada al-Qatada 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 Beliau berkata Kata Abu Qatada ketika kami sholat bersama Nabi Ketika kami sedang sholat bersama Nabi Tiba-tiba kami mendengar apa itu Jalal Bantarijal Jalal Bantarijal ini Orang melalui Mereka melalui sholat di sini Terlambat terus lari bunyi gimana apa yang namanya bahasanya berubah-berubung ya dalam baca ridha orang berubah-berubung itu orang pada lari kenapa dia lari kenapa karena telat dia pengen kagak supaya dia tidak ketinggalan lokak dia lari rapi-rapi bunyi dia berisik setelah selesai setelah selesai nabi bertanya ada apa kalian ada suara berubah-berubung kenapa kalian berubah-berubung tadi mereka menjawab yang tadi terlambat dikatakan apa kami buru-buru ya rasul pengen mendirikan salat jangan kalian kagunkan hal itu kalau kalian mendirikan salat tidak apa itu kalau kalian mendatang di tempat salat pengen salat fa'alaikum bis sakina mendapat kalian salat dengan apa jalan dengan tenang fa'alaikum bis sakina jangan gurubah-gurubung jangan tergesa-gesa kalau memang kamu sempat salat dan apabila ketinggalan salatnya ternyata masuk kudilokatin terus fa'alaikum setelah imam selesai kamu nambahin salat itu kata rasul jadi kita usahakan berdua tiba-tiba sekali waktu mulus akhirnya dua main ternyata imam sudah salat habis selesai kayaknya masih ada suara tetap lagi jalannya gak boleh hari jalannya tetap santai dalam akhirnya jangan santai banget maksudnya jangan lari jangan berubah-berubung jalan aja biasa kalau kalian datang ke tempat salat fa'alaikum bis sakina datanglah kamu dengan apa tenang jangan biasa ngapain masuk ikut salat kalau memang dapat dua rokat ikut dua rokat setelah imam salam kita nambah dua rokat kalau salat salat asal jadi tidak boleh supaya terlambat nyari lari-lari untuk dapat salat jalan tetap jalan tidak sunnah kalau orang yang gak ngerti dipikir loh hebat ya masya Allah orang gak mau telat sampai lari-larian salah justru lari-larian dilarang sama Nabi fa'alaikum bis sakina lama adratun fasadu wama fatakun fa'akim kata Nabi Muhammad jangan kalian lari-lari kalau datang ke tempat salat makanya datangin luar supaya gak lari-lari kalau memang terlambat jangan lari-lari untuk mengejar dapat salat berjamah cukup tetap jalan biasa saja setelah masuk ternyata imamnya udah rokat ketiga ya mungkin bergabung dengan imam satu rokat imam salam Assalamualaikum kita kurang mudah kurang tiga tambah tiga rokat selesai daripada lari lumba-lumba kenapa yang pertama tentunya berbahaya lari yang kedua kalau kita lari murut Allah pasti mos-mosan gimana mau baca fatiha mos-mosan boro-boro khusus fatiha aja keputus-putus ada gak lari habis lari disuruh bertibanya fatiha pasti baca aja terengah-engah terputus-putus makanya kata nabi jangan jangan lari tapi dalamlah dengan tenang kalau mau mendirikan sholat nah itulah ajaran nabi kita nabi Muhammad s.a.w. ketika beliau datang ke masjid